Semut Merah Yang Sombong Pagi ini sangat cerah, matahari bersinar amat terang dan hangat. Semut Merah keluar dari sarangnya, ia terlihat sangat senang. Pasti hari ini aku mendapatkan banyak makanan, gumannya. Semut Merah berjalan dengan riang, ia lalu melihat makanan melimpah di atas pohon. Ia pun menaiki pohon itu, tak sengaja ia melewati sebuah ranting. Ternyata di bawah ranting itu ada kepompong. Kasian sekali kamu kepompong, tidak bisa kemana-mana. Lihatlah aku, bisa pergi kemanapun aku mau. Ejek Semut Merah sambil menunjukkan kenam kakinya. Meskipun kepompong mendengar perkataan Semut Merah, tapi ia diam saja. Hal itu terjadi selama beberapa hari. Semut Merah sengaja melewati kepompong, hanya untuk mengejeknya. Tapi kepompong hanya diam. Suatu hari, Semut Merah hendak mencari makanan. Wajahnya terlihat sedikit murung. Rupanya hujan turun semalaman. Pasti ia akan sulit mencari makan. Tapi, begitu ingat dengan kepompong yang biasa dia ejek, ia berubah menjadi senang. Sayangnya, ketika ia melewati ranting tempat kepompong menggelantung, kepompong itu sudah tidak ada. Kemana perginya kepompong ya? Guman Semut Merah. Ia kesal karena tak bisa mengejek kepompong. Semut Merah pun melanjutkan perjalanannya mencari makanan. Walah, tiba-tiba ada angin berhembus. Semut Merah yang belum sempat berpegangan, seketika terbawa oleh angin. Ia lalu terjatuh di genangan lumpur. Tolong, tolong, tolong aku! Teriak Semut Merah. Semakin ia bergerak, semakin tubuhnya tenggelam. Tiba-tiba, ada makhluk cantik bersayap mendekatinya. Ia menolong Semut Merah dan membawanya ke tempat yang kering. Sesampainya di tempat kering, Semut Merah pun bertanya, Engkau siapa, makhluk cantik? Tampaknya, aku baru melihat engkau di hutan ini. Makhluk cantik yang ternyata kupu-kupu itu pun tersenyum. Apakah kamu lupa denganku Semut Merah? Aku adalah kepompong yang setiap hari kamu ejek. Lihatlah sekarang, aku sama sepertimu. Bisa pergi kemanapun aku mau. Bedanya, aku memiliki sayap indah, bukan? Jelas kupu-kupu. Mendengar penjelasan kupu-kupu, Semut Merah menjadi malu. Rupanya, kepompong yang selalu diejeknya, kini sudah menjadi kupu-kupu. Bahkan kupu-kupu mau menolongnya. Sejak saat itu, Semut Merah bertengkat tidak akan mengejek siapapun lagi. Pesan moral, Jadilah seperti kupu-kupu. Cantik hatinya, Tak menyimpan dendam, Dan suka menolong.